Dan kembali di perjalanan suci, pemerintah sebagai negara yang jumlah jemaah hajinya terbesar, Indonesia mendapatkan kehormatan dari pemerintah Arab Saudi dengan diberikannya tausiyah dalam bahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Saat ini ada tiga ustad asal Indonesia yang rutin memberikan tausiyah di Masjid Rasulullah itu. Siapa saja berikut, kita simak liputannya. Beginilah suasana Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi setiap usai sholat subuh atau sholat maghrib. Jemaah berkumpul mendengarkan tausiyah sesuai negara atau bahasa masing-masing. Ada dua ustad asal Indonesia yang diberi kehormatan memberi tausiyah di Masjid Rasul ini. Ketiganya adalah Ustad Abdullah Roy, Ustad Firanda Andirja, dan juga Ustad Anas Burhanuddin. Abdullah Roy sudah sejak tiga tahun yang lalu rutin memberikan tausiyah dalam bahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Selain memberi tausiyah, melalui kuliah S3 jurusan akidah di Universitas Islam Madinah. Cerama sudah mulai dilakukan sejak tahun kurang lebih tiga tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu. Saya bersama beberapa saudara dari kalangan mahasiswa sudah diberikan kehormatan untuk bisa mengajar di Masjid Nabawi. Seperti Roy, Ustad Firanda Andirja juga sudah tiga tahun ini diberi kesempatan berceramah di Masjid Nabawi. Firanda awalnya menempuh pendidikan di jurusan krimia Universitas Kejamada. Setelah setahun dia tertarik mendalami agama Islam dan masuk pesantren. Akhirnya tahun 2001, pria kelahiran Surabaya 1979 ini menempuh pendidikan S1 hingga S2 dan S3 di jurusan akidah Fakultas Usuluddin Universitas Madinah. Firanda memang amat menonjol di antara mahasiswa Indonesia di Madinah. Tidak hanya belajar di kampus, tapi setiap hari ia mengikuti kajian agama Islam di Masjid Nabawi. Firanda dipilih melalui pemantauan para pengajar di Ustadz Madinah, serta sejumlah ulama terkemuka Madinah. Menurut Firanda, ya kerajaan maupun masjid tidak menentukan batas yang kaku tentang apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan dalam cerama. Ada pun secara satu, secara satu tidak ada. Cuma mungkin mereka mengatakan hindarkan pembicaraan-pembicaraan yang bisa menghimpulkan keributan di masjid. Itu mungkin agak dihindari sebandingan. Dari suatu yang dihimpulkan, tapi tetap harus ada pengingkaran dengan cara yang baik kesalahan-kesalahan harus ditukur. Apa fungsinya kalau kita berdawa kemudian kita tidak menegur kesalahan? Kita cuma nyampaikan yang cocok-cocok saja, terus kapan kita memenungkul kesalahan. Maka kita tetap harus menungkul, tapi melihat ada batang-batasan. Kalau sudah mulai timur kegaduhan, maka kita berhenti. Ada tapan-tapan yang bisa kita perhatikan. Selain keduanya, ada pula Ustadz Arnastur Hanudin yang bergantian memberi pausiah di Masjid Nabawi. Adanya ceramah berbahasa Indonesia ini mendapat sambutan baik jemaah asal Indonesia. Dari Madinah Arab Saudi, Budi Kurnomo, Tubagus Fajar, Metro TV.